Kita lanjutkan materi mengenai hubungan dua garis Hubungan yang berikutnya adalah garis berpotongan Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya Perhatikan gambar berikut yuk Ini adalah garis M Dan ini adalah garis N Garis M dan garis N merupakan dua garis yang saling berpotongan Dan titik O ini adalah titik potongnya Garis berpotongan tegak lurus Dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berbentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku Garis yang saling berpotongan tegak lurus dilambangkan dengan simbol seperti T besar tapi terbalik Perhatikan gambar berikut Ini adalah garis K dan ini adalah garis L Garis K dan garis L merupakan dua garis yang saling berpotongan tegak lurus Ini terlihat pada sudutnya yang membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku Sehingga kita bisa tuliskan K tegak lurus L Ini adalah gambar dua lintasan rel kereta api yang saling berpotongan Gambar ini merupakan contoh dari garis yang berpotongan Sedangkan ini adalah contoh dari gambar garis yang saling berpotongan tegak lurus Besi penyangga jembatan dibuat dengan posisi seperti ini tujuannya adalah untuk menopang jembatan agar kuat saat kendaraan melintas diatasnya Hubungan yang ketiga adalah garis berimpit Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus Sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja Perhatikan contohnya Yang berwarna merah ini adalah garis M Sedangkan yang berwarna biru adalah garis N Garis M dan garis N saling berimpit karena terletak pada satu garis lurus Contohnya bisa kita lihat pada jam dinding yang menunjukkan pukul 12 Pada pukul 12 ini jarum panjang dan jarum pendek saling berimpit Nah setelah kalian mendengarkan materi penjelasan tadi Sekarang coba kerjakan soal-soal latihan 3 dan latihan 4 ya Oke sampai disini dulu Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya Terima kasih Bye Bye